Kita berjumpa kembali dalam kegiatan rutin merisa estrografia Dimana untuk tablik bulan Oktober ini Kita melanjutkan materi yang kemarin Sempat belum tuntas ya Pak ya Alhamdulillah Pak Ustadz berkenaan melanjutkan kembali Kita akan sambung Seperti apa nanti fitnah Menjelang era Akduhan datang Menurut ini persingkat waktu Karena sekarang maghidnya pendek Kita langsung Mendengarkan Al-Kemacara Cicu Al-Quran Yang akan disampaikan oleh Kesempatan Taufik Untuk Surat Keduhun Ayat 11 sampai 18 Kepada Mas Cata Waktu dan timat kami persilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rab Whatever Al-Fatihah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh InsyaAllah Bagi membaca dan bernahgan aku mendapatkan Pahalan kebaikan dari Allah SWT Langsung saja kita Masuk pada kajian Dari Pak Ustadz, kepada Ustadz Setelah tajung waktu dan tempat kami persiapan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 bersyukur bahwa izinkan kita kumpul dalam majlis ilmu diselah-selah kesibukan dunia kita dan kita masih melanjutkan kajian akhir zaman yang temanya era fitnah belakulita menjelang kita scan yang sudah kita bahas dulu kita sudah membahas bahwa hari ini, dewasa ini umat Islam dalam konteks perjalanan sejarah sedang berada di babak yang paling telah yaitu babak keempat yang Nabi menyebutnya sebagai babak kemulkan jeberi atau babak para penguasa yang memaksakan dan babak ini kita masuki belum terlalu lama, baru tahun 1742 hijriah atau 1924 masehi, kita memasuki babak keempat ini dan sekalipun demikian tentunya kita semua yang ada di sini tidak pernah mengalami babak kecuali babak keempat ini karena tidak ada di antara kita yang usianya melebihi 99 tahun 95 tahun tidak ada kita semua ini adalah produk babak keempat yang karenanya kalau kita jujur menilai apa namanya keadaan kita sejak kita remanjang melalui sadar tentang problem sosial politik ekonomi ya rasanya kita tidak pernah punya pemimpin yang menguasakan karena apa? karena Nabi bilang di era ini di babak ini umat ini akan mengalami kepemimpinan yang sebut Nabi adalah mulikan jeberi penguasa-penguasa yang memaksakan ini tidak usah heran termasuk kalau nanti ya gak enak lagi gitu kan ya wajar saja memang ini babaknya lagi babak demikian Nabi yang bilang bukan saya yang bilang ya kan dan jangan saya gak ngajurkan protes ke Nabi gitu enggak karena gak mungkin kita bisa protes ke Nabi protes ke Allah apalagi nah jadi saudara kurahimu babak ini adalah babak dimana umat Islam berada di bawah garis merah yang berarti berada dalam posisi sedang kalah ya sebagainya yang kita sebutkan di awal slide tadi inilah babak dimana Allah menguji umat Islam dengan posisi kekalahan sementara kaum kafir yang di Nasrani mengizinkan memimpin dunia dan ini sesuai dengan firman Allah tentang sunnah at-jidawul sunnah perkilinan yang Allah sudah mengatakan dalam surat Al-Iblan 140 demikianlah hari demi hari masa kemenangan kekalahan kejayaan keruntuhan kami bergilirkan diantara manusia agar mereka mengambil pelajaran jadi kita sekalipun berharap kita ini orang beriman disayang sama Allah dirahmati Allah tapi kita tidak berhak untuk menuntut Allah terus-menerus memberikan kita kenikmatan kemenangan tidak demikian dunia ini beda dengan akhirat dunia ini tempat segala sesuatu sifatnya berganti kadang kita menang kadang kita sakit kadang kita sehat kadang kita lapang kadang kita sempit itulah dunia dan bahkan kalau kita perhatikan lima babak perjalanan sejarah Islam di atas garis merah lebih banyak daripada di bawah garis merah tiga setengah babak kita di atas garis merah satu setengah babak saja kita dibawa garis merah satu babak sekarang kita sedang alami dan setengah babak di babak pertama sewaktu nabi memimpin generasi sahabat berjuang masih di muka di muka itu kan nabi dan para sahabat lemah kondisinya terani setiap hari mengalami kriminalisasi marginalisasi persis kayak kita sekarang cuma bedanya skalanya dulu skalanya skala Mekah paling jauh skala jazirah kalau hari ini skalanya skala dunia nah jadi saudara kurang wakum Allah rezeki kita berada di bawah kenapa saya bilang rezeki karena kaedahnya berbunyi al-ajru hasabil masyarak pahala yang diterima seseorang berbanding lurus dengan kesulitan yang dihadapi jadi makin sulit hidup kita di dunia ini tapi kita sabar kita istiqomah makin besar pahalanya dibandingkan mereka yang hidupnya senang di dunia ini sampai ada hadis menjelaskan nanti di hari berbangkit orang-orang beriman dikumpulkan maka ahlul musibah ahlul bala orang-orang yang banyak mengalami musibah di dunia itu akan diangkat kedudukan begitu tinggi sampai ahlul afiyah mereka-mereka orang-orang beriman yang di dunia banyak senangnya banyak tidak musibahnya itu melihatnya seperti ini oh gitu dan akhirnya mereka mengadari betapa tingginya derajat orang-orang ahlul musibah ahlul bala sampai mereka berkata ya Allah tahu begini kembalikan langkah ke dunia biar kami matinya dicincak cincak mereka hadis yang mengatakan begitu jadi mereka baru sadar oh hidup sulit itu ada manfaatnya buat diahat nanti tapi tentu dengan syarat seseorang itu mau bersabar dan istiqamah nah jadi saudara Alhamdulillah justru kita ini masuk ke babak keempat meninggalkan babak ketiga ketika kondisi umat islam secara kepemimpinan dunia ini berada dalam keluasan wilayah yang sangat dahsyat yaitu pada saat kesultanan Usman Turki sedang memimpin dunia dan itu wilayahnya besar sekali gak ada tandingannya dibandingkan semua kerajaan semua imperium yang pernah ada di panggung sejarah umat manusia ini yang terbesar yang pernah ada setelah ini adalah kerajaan Mongolia tapi Mongolia pun gak sampai seluas sini kita ini luas sekali dan justru ketika sedang di puncak keluasan kepemimpinan itu wilayah kepemimpinan itu Allah takdirkan bahwa Allah mencabut hak kepemimpinan dunia dari tangan islam dan umat islam yang sudah berjalan 1342 tahun untuk kemudian memusrahkan kepada pihak lain pihak barat dalam hal ini Eropa Amerika yang merupakan masyarakat kaum yang berginas dan Nabi sudah katakan ini 15 sahabat yang lalu dalam hadis lubang biawan hadis yang ketika Nabi menyampaikannya para sahabat bercemenang sungguh kalian mati islam telah nanti di akhir zaman benar-benar akan mengikuti kebiasaan jalan hidup way of life orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal sehas dan sehas sehingga sekiranya mereka yang kalian ikuti masuk lubang biawan sekalipun kalian pasti akan terus mengikuti mereka ada yang bertanya ya Rasulullah apa yang kau maksud kaum Yahudi Nasrani kata Nabi Faman siapa lagi kalau bukan mereka anda tahu para sahabat itu dengar nubuah ini tercengang kaget mereka bingung mereka bingung bukan karena ragu sama Nabi tidak tapi bingung karena mereka tidak mengalami justru mereka waktu di Madinah memimpin masyarakat di Madinah itu ada orang Yahudinya ada orang Nasrani ada orang musyrikinnya mereka tunduk kepada Nabi dan kala sahabat sebuah keadaan yang justru kita sekarang bingung membayangkannya kok bisa ya dulu ya Yahudi Nasrani tunduk sama umat Islam sedangkan sekarang kita menyaksikan yang mimpin dunia ini Yahudi Nasrani bahkan musyrikun mereka yang mimpin dunia sekarang nah jadi saudaraku rahimahumullah ini sunnatullah sunnatul tadahu sunnat bergiliran nah sedangkan masyarakat Yahudi Nasrani memiliki karakter seperti bangsa Romawi bangsa rum yang ideologinya materialisme dan sekularisme cinta dunia dan melupakan alam akhirat sesuai ayat yang berbunyi mereka kaum bangsa Romawi cuma tahu perkara yang zohir material dari kehidupan dunia sementara tentang akhirat tidak kala lain akibatnya apa yang terjadi umat manusia tidak lagi hidup di bawah naungan sistem iman tawahid yang lurus dan berkah tetapi hidup di bawah naungan sistem kafir syirik yang sesat dan merusak artinya ketika kita memimpin umat manusia 1342 tahun hijriah kita memperkenalkan umat manusia itu sistem tawahid sistem iman karena kita ajaran kita adalah ajaran yang menyeluruh Islam itu dinun syamil kamil dia merupakan jalan hidup yang komplihensif syamil menyeluruh kamil sempurna dan saling menyempurnakan sebuah bidang dengan bidang lainnya makanya kalau Islam itu terdapat secara keseluruhan maka luar biasa luar biasa bikinan Allah beda dengan bikinan manusia sistem yang pasti mengandung banyak flaw banyak loophole lubang-lubang pasti karena manusia mana bisa manusia bikin sistem buat dirinya sendiri orang dia bukan bikin dirinya sendiri dia kan bikinan rumah produk Allah nah jadi ketika orang kafir yang mimpin sudah malah tentu sistem iman tawahid tidak mereka warisi bagaimana mereka memwarisi mereka beriman tidak bertawahid tidak ya otomatis lah yang mereka perkenalkan adalah sistem kafir syirim otomatis gitu dan Nabi sudah peringatkan bahwa sekalipun kita umat Islam ini benar-benar berpegang teguh kepada habdillah tali Allah kan begitu punya ayatnya berpegang teguh lah kalian kepada tali agama Allah seluruhnya dan bersama-sama dan janganlah kalian bercerai baik sekalipun kita sudah mengembang dan itu sudah kita tunjukkan selama ribuan tahun tetapi ada proses yang menyebabkan dia bisa lepas lagi dan lepas itu bagaimana Nabi sebutkan ikatan Islam bakal terlepas simpul dari simpul Nabi bersabda sungguh kalian sungguh ikatan Islam akan terlepas simpul dari simpul bila satu simpul lepas manusia bergelayu dan bersimpul berikutnya dan yang paling awal lepas simpul hukum yang paling akhir lepas simpul sorang maka ketika kita hidup sekarang dalam kondisi praktis semua simpul sudah lepas kalau ada orang muslim teriak-teriak ingin menegakkan hukum Islam hukum Allah sebenarnya dipotong dipotong dari dari apa namanya dari dari pembicaraannya itu dikat kenapa karena ini mau membangkitkan kembali ini sistem iman taugid semenjak runtuhnya sistem iman taugid kondisi umat Islam semakin melemah karena rumah besar tempat berlindung berenangnya sudah meruntuh komitmen terhadap di nomba lista mahkamah Islam semakin luntuh bukan saja hukum Islam sebagai simpul awal sudah ditinggalkan bahkan tidak sedikit dari kaum muslimin tolak berani secara terbuka meninggalkan simpul paling akhir yaitu sholat begitu sistem iman taugid yang merupakan rumah besar tempat berlindung rumah Islam runtuh maka kaum kafir Yahudi Nasrani yang memimpin dunia ini leluasa melancarkan proyek namanya Besbul Fikri perang pemikiran kalau orang barat menyebutnya battle of hearts and minds pertalungan memperbutkan hati dan pikiran manusia mereka yang megang infrastruktur suprastruktur mereka yang menguasai teknologi canggih teknologi komunikasi informasi otomatis lah mereka membangun alat-alat penyebar ruasan info yang sifatnya public opinion making pembentukan opini publik jadi kasar katanya semenjak kaum kafir yang memimpin dunia ini kita umat Islam disuruh turun dari panggung mereka yang naik panggung namanya orang di atas panggung dia yang megang maik kan kita yang nonton mau teriak gimana juga dia kawal suara kita dibandingin sama yang megang megang maik megang maik mereka jadi kalau mereka mau bilang orang-orang yang memiliki cirinya teroris ya sudah semua orang bilang dia teroris orang yang kayak gini kejuang hak asasi manusia padahal bandit gitu kan ya semua orang harus bilang kejuang hak asasi manusia begitu bunyi gaulnya begitu bunyi suara ini yang disebut dengan wasul fikri perang pemikiran dan sasaran perang pemikiran ini untuk apa untuk membuat umat Islam mengikuti way of life mereka sambil memastikan umat Islam benar-benar meninggalkan Islam sebagai petunjuk hidup dan mereka pastikan umat Islam tidak lagi berfikir perlunya menegakkan sistem iman di Indonesia ini sekalipun mayoritas muslim masyarakatnya tapi bukan orang akhir yang teriak-teriak bahwa boleh menegakkan khilafah bukan tapi orang apa orang Islam sendiri orang Islam yang sudah jadi korban wasul fikri perang pemikiran gitu padahal kalau kita sedikit belajar sejarah saja khilafah itu sebuah keniscayaan sejarah seribu 312 tahun bagian berdiri gitu mau dinafikan gitu mau bilang gak ada itu sistem iman tawhid dalam Islam gak ada iman tawhid adanya di dalam diri orang saja gitu bukan dalam diri sebuah dalam sebuah sistem yang ajib dan aneh Allah bisa menciptakan manjad kalau gak bisa mengerumuskan sebuah sistem kehidupan bagi manusia tak mungkin itu cuma logika orang yang memang intinya mengingkari apa yang datang dari Allah makanya siapa itu budayawan chanun 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 sampai bilang kalian malah hati ya boleh-boleh saja tapi malah khilafah hati-hati ini idenya Allah katanya gitu silahkan aja kalau mau nolak cuma anda berada dengan Allah katanya gitu karena Allah yang bilang ini jahilan fil ardi khalifah aku punya rencana meletakkan khalifah di muka bumi ini yaitu manusia jadi manusia itu Allah ciptakan agar memainkan peranan sebagai khalifah di muka bumi ini khalifah itu artinya wakil wakil siapa khalifah itu wakilnya Allah makanya sepanjang sejarah khalifah cuma ada dua khalifah yang amanah sama khalifah yang lawannya amanah khianat enggak ada khalifah ketiga khalifah yang mana yang mana khalifah yang ketiga dia dapat posisi kepemimpinan di tengah kumpulan khalifah lainnya dia tidak mau memberlakukan aturan hukum kecuali aturan hukum pihak yang diwakili Allah hukum Allah tapi kalau khalifah yang dianggap bagaimana dia merasa lebih cerdas dari Allah sehingga dikumpulin orang-orang dia bilang kita hukum sin sendiri aturan kita hukum kita sendiri rame diri dirancangan undang-undang ini karena kumpulan manusia yang bikin kacau nah jadi saudara-saudara bahwa kaum kapir yang di nasrani sangat tidak rela jika umat islam masih mengikuti pertunjuk Allah tidak mengapa bagi mereka umat islam tetap ngaku muslim asalkan mau menempuh jalan hidup sebagi mana jalan hidup kaum kapir barat yang di nasrani dimana kita tahu ini kita bukan nuduh ya ini adalah informasi dari langit dari Allah 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 berfirman dan orang-orang yahudi dan nasrani tidak akan rela tidak akan senang kepada kamu muhammad dan umatmu muhammad sebelum engkau dan umatmu mengikuti milah jalan hidup mereka dan disini ada kata lan lan ini dalam bahasa Arab artinya bukan sekedar tidak kalau tidak itu lah atau leisa atau lang tapi kalau lan itu artinya istilah orang betul tidak bakal sampai kapan pun ambil barang banyak tidak bakal jadi bukan saja tidak tetapi tidak akan pernah kecuali si nasrani itu atau si yahudi dapat masuk islam sudah kalau dia masuk islam sungguh-sungguh dia akan karena itu keinginan dia untuk membuat umat islam ngekor-ngekor ke ajaran hidup umat lain mungkin dia sendiri ikut islam tapi selagi yahudi nasrani watak yahudi nasrani masih ada mereka tidak ingin melihat umat islam ini kecuali mengikuti their way of life cara hidup mereka jalan hidup mereka maka Allah tegaskan kul inna udallahi waldah katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya bukan petunjuk barat bukan petunjuk yahudi nasrani dan kata Allah kalau masih juga kalian ikuti apa ancamannya walainit jawab tahwah wa'am wa'ad al-la-di jaka minal ilm ma'laka minallahi minwal ibu wala nasir dan jika engkau Muhammad dan umatmu Muhammad masih saja mengikuti keinginan mereka yahudi nasrani setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu tidak akan ada bagimu perlindungan dan pertolongan dari dari Allah jadi masih kita perlu bertanya-tanya kenapa ya dunia islam hari ini dewasa ini seperti tidak ditolong dan dilindungi Allah jawabannya ada pada kita sendiri seberapa jauh kita mau pada akhirnya hanya berputar teguh pada petunjuk Allah dan meninggalkan baru lepas diri dari jalan hidup petunjuknya maka kata Allah apa saja nikmat yang kamu peroleh dari Allah tapi apa saja berkata yang menimpamu dari kamu sendiri kalau sholat kita bilang jangan masukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang kau murkai siapa orang yang kau murkai sahabat yang sama Nabi siapa itu Rasulullah orang-orang yang murkai Allah dalam surat Al-Fatiha kata Nabi mereka kaum Yahudi dan siapa yang tersesat itu Rasulullah dalam surat Al-Fatiha mereka kaum Nasrani dan kita minta dalam sholat kita ya Allah jangan jadikan kami seperti orang yang kemurkai Yahudi jangan seperti orang yang sesat Nasrani eh di luar sholat bagaimana barat yang di Nasrani mengelola ideologi kita pelajari kita ikuti ideologi mereka sekularisme memisahkan agama dengan negara oh iya kita harus misahin agama sama negara di bidang politik ngekor sama mereka kita kagum juga dengan kaedah yang mereka tawarkan kedaulatan di tangan selain Allah kan aneh umat Islam percaya dengan aksi kedaulatan di tangan selain Allah aneh sekali kedaulatan di tangan Allah dari kecil 7 tahun sudah hafal suratnya surat An-Nas raja manusia Allah itu yang berdaulat Allah itu ilah di langit dan ilah di bumi dan anda tahu pengertian Allah berdaulat pengertiannya ada contohnya pada zaman khalifah Umar bin Khattab saya pernah ceritakan kayaknya di tempat ini ada yang ingat aku berarti di tempat ini atau aku berarti dulu ngantuk masak jadi Umar bin Khattab waktu jadi amirul ini pada suatu hari ketemu dengan seorang pemuda wajahnya murung Umar kalau melihat pemuda wajahnya murung bingung dia kok mudah murung dia tanya kenapa kamu aku baru saja melamar pilihan orang beriman tapi gak jadi aku nikah kenapa karena aku gak sanggup bayar makanan dia tetapkan tinggi banget sedih umar dia renungkan malam-malam dia berusaha berfikir akhirnya dia berijtihad esok harinya ijtihad yang diumumkan berubah sebuah kepekhal bukan kepreswan kepekhal keputusan khalifah apa isinya hai wanita 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 liman kalau kalian dilamar laki-laki liman jangan menetapkan mahar lebih dari 400 jika lebih sisanya masuk ke khas negara dia dia sampaikan langsung ke depan muslimin muslimat mu'minin mu'minat kota madina eh suara wanita ansur madina langsung akan suara protes tapi dia tidak berpendapat dengan pikirannya dia langsung membaca ayat Allah surat an-nisa ayat 20 yang kira-kira maknanya apakah kalian wahai laki-laki beriman akan mengambil kembali hal yang diberikan kepada wanita wanita kalian itu adalah tindakan melampaui batas dengar ayat Allah dibacakan ingat ya ayat Allah itu undang-undang tertinggi di jagad raya ini dia dengar ayat itu dibacakan bertentangan dengan kebkhal dia langsung dia bilang astagfirullah wanita itu menarang lak-lak ini salah aku cabut kebkhal itu namanya tunduk pada kedaulatan Allah ya nah jadi saudara beralimah Allah yang paling mengkhawatir selanjutnya kaum kafir yahudina sekarang ini merancang membangun dan mengokohkan tegaknya sistem kafir syirik yang mereka namakan novus ordo seclorum alias new world order yang tidak lain adalah sistem dajjal dari mana kita tahu itu dari mereka juga dari lembaran kertas ini ini kertas apa tapi ingat pak only in one american dollar bill adanya gambar the great seal ini makanya ada tulisan the great seal seal itu matrai stempel cap great itu agung mulia jadi stempel yang mulia atau matrai yang mulia gambarnya sebuah piramida terpotong ini cuma ada di satu dolar amerika serikat 5 dolar 10 dolar 20 dolar 50 dolar 100 dolar kalau kita perbesar ini piramida terpotong bagian atasnya diatasnya dibuat segitiga yang ukurannya cocok untuk jadi pucuk piramida itu tapi sengaja dipisah seolah-olah belum landing dia belum mendarat kita masih terpisah terus di dalam segitiga itu digambar satu mata mata tunggal sekeliling segitiga bermata tunggal ini ada garis-garis seolah-olah mengisyaratkan mata itu merupakan the source of light sumber cahaya sumber petunjuk sumber pimpinan sumber guidance terus mereka tulis di bawah piramida terpotong ini tulisan bahasa latin novus ordo seclorum apa artinya novus artinya new baru ordo artinya order tatanan seclorum artinya secular artinya world dunia jadi new world order tatanan dunia bahasa dunia modern ini ingin membangun sebuah tatanan dunia baru yang seluruh manusia ingin mereka masukkan dalam satu piramida tunggal yang merucut kepada pucuk pimpinan piramida itu simbolnya bermata sebelah yang bagi kita umat islam mata sebelah siapa sesungguhnya dajjal itu bermata sebelah sedangkan Allah tidak bermata sebelah terus di atasnya mereka tulis lagi artinya dia si mata sebelah telah merestui berbagai upaya kami upaya upaya membangun sebuah tatanan dunia yang seluruh aspek hidupnya ideologi politik ekonomi sosial hukum budaya pendidikan pertahanan keamanan militer medis farmasi semua itu berlandaskan fondasi nilai-nilai kekufuran dajjal dan ini diuraikan panjang lebar oleh penulis bernama Ahmad Tom penulis muslim berkebangsaan inggris buku ini sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia gambar depannya The Great Seal terjemahannya judulnya Sistem Dajjal ini buku setahu saya masih di jual di Gunung Adun atau di Gramedia saya anjurkan anda cari buku ini dan membacanya karena buku ini membedahkan satu demi satu aspek kehidupan dunia modern sekarang ini dan kesimpulannya semuanya sudah berlandaskan nilai-nilai kekufuran dajjal sahabat contoh ikatan sosial dijelaskan oleh Ahmad Tomson ikatan sosial dalam Sistem Dajjal ini dibangun sedemikian rupa untuk setiap orang kalau berkenalan semua orang baru itu semangatnya semangat produsen konsumen bukan semangat hamba dengan hamba yang ingin mendapatkan manfaat wahai persaudaraan saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan gak ada itu yang ada adalah setiap orang kalau baru kenalan dalam hatinya diam-diam dimengatakan what can I get from you apa yang bisa didapatkan dari kamu setiap orang ingin jadi produsen dan ingin menjadikan orang lain jadi konsumen dan ini berlaku di semua aspek kehidupan termasuk aspek pengobatan aspek dokteran makanya kalau istilahnya Ahmad Tomson hospital itu bukan tempat menyembuhkan orang tidak tempat mengawetkan penyakit supaya apa supaya bisnis insan medisi jalan terus dari penyakit ini ya tinggal digeser ke penyakit yang lain sepertinya ingin disembuh padahal muncul makin baru hakikat pengobatan kata Ahmad Tomson adalah bagaimana seorang hamba Allah hidup sesuai dengan perilaku Nabi Muhammad Salaam jadi orang yang sehat nah jadi sodal kurahimah kumut tantangan dunia ini sejatinya dipersiapkan untuk menggelar karpet merah menyambut hadirnya sang juru selamat mereka yaitu dajjal dan kita umat islam didorong untuk turut mendukung sistem dajjal yang berarti diajak untuk turut menyambut hadirnya fitnah paling dahsyat sepanjang sejarah Bani Bani Adab jadi kondisi kita sekarang di bawah tempat ini sistem kafir syrik yang mereka perkenalkan bahkan hakikatnya adalah sistem dajjal dan rumah yang mereka bangun yang simbolnya seperti ini ini simbol apa ini rumah Yahudi beda dengan rumah kita dulu kalau rumah kita dulu IMB nya mendirikan bangunannya SK nomor 230 Alba Kor 30 sesungguhnya aku rencana meletakkan khalifah di muka bumi SK nya jelas tapi kalau BPP perserikatannya beding beding anda lupa rumah kita udah meruntuk yang berdiri sekarang beding-beding beding Turki modern sekuler beding Mesir beding Indonesia karena beding-beding ini beda spiritnya dengan rumah kalau rumah itu jelas sistem nilai sistem normal sistem hukumnya adalah Quran dan Sunnah sekarang masing-masing beding membanggakan sistemnya sendiri-sendiri yang jelasnya bukan Quran dan Sunnah makanya kita masuk dalam perangkap rumah mereka dan ini sekedar rumah-rumahan hakikat rumah yang mereka membangun apa nos novus hordo sekurum itu behind screennya itu dan ini ciri khas Yahudi kayak orang munafik dijelaskan dalam surat Al-Hashyad mereka kaum Yahudi kaum munafik tidak akan memerangi kalian sehantar directly gak akan kecuali dibalik benteng yang kokoh atau dibalik dinding yang tebal nah benteng kokoh mereka banyak ada PBB United Nations ada IMF ada World Bank itu benteng-benteng kokohnya Yahudi termasuk USA United States Amerika itu benteng mereka USA bukan musuh kita musuh kita yang di belakangnya jangan-jangan yang empat huruf juga benteng mereka NKRI jangan-jangan mana kita tahu tapi rasanya yang makin aneh perjalanan NKRI ini kita pikir-pikir jangan-jangan sudah masuk ke dalam salah satu daftar benteng kokoh mereka maka tinggal mereka kelola sesuai momennya mereka kemana jangan heran sebab yang namanya novus obrus seklorum ini bapak dan ibu mereka pengelolahnya tahu satu-satunya pihak yang bisa menjegal mereka adalah yang disebut dengan dinullah al-islam agama Allah al-islam dimana kita tahu itu Allah lagi yang masih tahu sama kita surat al-mahid ayat 3 hari ini sudah putus asa orang-orang kafir mengalahkan agama kamu maka jangan takut sama mereka tapi takutlah pada kamu tapi ingat ya yang mereka yakini penghalang mereka itu agama al-islam kita bukan agama kita penganut makanya kalau ada muslim-muslim yang menganut islam yang tidak benar sama mereka no problem tapi muslim-muslim yang berusaha ingin menganut islam dengan benar ini yang dianggur sebagai masalah setelah mereka siapkan label-label dari radikal fundamentalis intoleran sampai teroris itu semua akan dilaporkan kepada pihak-pihak yang ingin benar-benar menegakkan di nolah islam kenapa karena yang benar-benar menegakkan itu berarti mau menghalangi mereka menghalangi proyek besar novus orgo yang menurut ini nah jadi saudara terakhir akhirnya masuklah kita kepada suatu kondisi yang nabi gambarkan dalam hadis berikut ini bersegeralah kalian beramal sebelum sangat banyak seperti malamnya gelap kita kita ini sekarang di dalam gelap kita karena cahaya yang mestinya dinyalakan bagi kita adalah al-ru'an tapi cahaya itu tidak boleh dinyalakan kecuali tilalah boleh menghafal bikin pondok tafis boleh tapi menjadikan al-ru'an sebagai sumber hukum sebagai yang tertinggi dan keadaan yang lebih tinggi darinya ini tidak boleh padahal kita tahu harusnya al-ru'an peranannya seperti itu karena dialah yang menyebabkan seperti dalam surat ibrahim 1 alif al-amro kita al-an-zernah ilai kalituh jenna si minas suluh mati al-amro kita al-ru'an ini kami turun dia kepada Muhammad agar mengeluarkan manusia dari gelap kulit menuju cahaya yang terang terang ini hanya bisa terjadi kapan kalau al-ru'an dijadikan sumber nilai sumber norma sumber hukum satu-satunya bukan salah satunya Pak bukan kita tidak ingin Islam ini menjadi salah satu sumber nilai kita maunya dia jadi satu-satunya sumber nilai kenapa karena Islam saja yang guaranteed to be true yang selain Islam tidak ada garansinya di sisinya hanya Islam jadi kalau kita meyakini Islam itu yang hak satu-satunya berarti selain Islam apa Pak? batin makanya jangan sekali-kali bilang Islam agama paling benar Islam bukan agama paling benar Islam agama yang benar kalau Anda bilang Islam agama paling benar itu kalimat masih bermasalah berarti Anda bilang agama lain juga benar cuma kurang benar agama lain bukan kurang benar batin di mata Allah dan ingat yang batin itu agamanya yang hak itu Islamnya kita ini berusaha berpegang pada yang hak tapi belum kita selalu benar sebagai manusia namanya manusia kadang bisa benar kadang bisa salah tapi agama ini tidak ada cacat tidak ada celahnya makanya diantara dosa yang membatalkan iman adalah mengolok-olok agama ini itu dosa membatalkan iman bukan dosa ingan bukan dosa kecil bukan dosa besar tapi dosa nawak itu di iman pembatalkan iman dan ini yang kita khawatirkan karena kata Nabi di era yang gelap kulitah ini memang fenomena yang muncul apa? pagi hari seseorang masih mu'min sore harinya kafir sore hari masih mu'min pagi harinya kafir yang bermakna apa? sedemikian masif dan destruktifnya badai fitnah yang ada sehingga ancaman bagi umat islam bukan hanya terjerumus dalam dosa-dosa kecil bukan pula dosa-dosa besar melainkan dosa nawak idul iman pembatalkan iman inilah puncak kegelapan babak keempat ini dan hari ini pembatalkan iman itu di sekitar kita mudah sekali kita temukan salah satunya tadi isdeh za'ubitin ma'ol-olah agama Allah mungkin anda masih ingat beberapa pulang yang lalu ada video viral di sosial media dua kemudian muslim malam-malam ngobrol di bikin rekaman ngobrol di balkon rumah entah siapa rumah siapa terus mereka ketawa-ketawa bilang apa malam ini kita mau masak daging bagi tapi supaya gak najis amat kita campur dengan sali kormat dan minyak seitan hahahaha pernah? lihat video itu kalau anda kenal sama mereka saya anjurkan ajak mereka bertawabat dari dosa mengolah-olah agama seperti itu karena apa? sejak saat itu mereka gak bertawabat semua kebaikan mereka infak sodakok sholatnya puasannya berbuat baik pada orang tuanya gak ada yang lainnya di sisi Allah kenapa? karena itu dosa yang kelasnya membatalkan iman bukan dosa kecil dosa besar baik dan hari ini stand up comedy hampir selalu pelawak-pelawak yang aku muslim itu salah satu bumbunya mesti mengolah-olah agama dan karena kalau anda nonton itu dan terjadi olah-olah agama segera matikan atau ganti channel kalau tidak kata Allah dalam Al-Quran suratan Nisa yang 140 berarti dosamu sama dengan dosanya ikut-ikut menyaksikan ikut mengenakannya kalau Allah azan mabib sudah tiba berarti kita cukupkan sekian dulu minta-minta Allah sekalipun sekian yang kita terima hari ini menjadikan ini ilmu bermanfaat akhirat untuk kita bersama untuk itu saya kembalikan ke wacara Assalamualaikum Nabi Muhammadin wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih